Posisi selanjutnya, sama seperti PNS PNS kemarin sudah ada pengumat Sudah ada pengumat lulus administrasi Tapi masih ada tahapan-tahapan lainnya Posisi kita, begitu dihalau Eh, kejejaan, kepadu-kejeja Apakah langsung menghisap? Belum Prosesnya tadi padang masyar Tapi kita masih ada proses lagi Proses kita di padang masyar tadi Posisi berdirinya beda Posisinya berdiri 120 baris Satu barisnya lebar 40 tahun Panjangnya 60 tahun Tiga baris orang beriman Lainnya orang kafir Itu posisi kita di padang masyar pertama besok Begitu ini disuruh jalan lagi Posisinya berubah barisannya Yang mu'min sama mu'min Yang kafir sama kafir Yang munafik sama munafik Otomatis posisi berubah Berarti ini jalan lagi dari posisi kita tadi Matahari masih berada di atas kepala Tapi kita sudah berada di bawah naunga Ternyata kita berdiri disitu pun gak lemah Gak lemah artinya apa Orang beriman kan di bawah cahaya Ternyata orang beriman ini yang di bawah cahaya Ada lagi orang-orang spesial Ada orang-orang spesial yang boleh berlindung di bawah naungan arash Jadi tahapannya tetap terlewati Pertama kita direndam dalam air yang naiket itu Setelah itu kita berdiri 40 tahun dalam panas matahari Setelah berdiri 40 tahun dalam panas matahari Kecuali orang kepuasaan ramadhan dan keluarga rasul Baru kita dihalau ketiga tenda Setelah itu yang orang beriman Boleh lagi dipisah 7 golongan Dapat VVIP Jadi kita tadi sudah dapat VVIP Jadi posisi tendanya Bapak dari apa nih Oh kamu guru kamu dari PGRI Tiba-tiba Oh yang kepala sekolah Oh ada nanya Ada nanya Ada nanya Ada nanya Terongan Tendanya beda lagi ternyata Tadi guru-guru semua disitu Tapi kepala sekolah boleh keluar lagi Jadi ada posisi VVIP lagi Jadi kita sudah lewat tadi Jadi posisi kita Ini sudah lewat posisi Lewat Dedang rumah tangki benuk Yang posisi kita terendam Kalau posisi kita di Cementara Hari ini Baru saja terdipati pengumuman VVIP untuk tiga juara Tiga nilai tertinggi Apakah sudah selesai? Belum Masih ada Tahapan lagi untuk satu orang Dipilih Pakupati Kalau posisi Terimu Raja yang bergerak Terimu Raja yang bergerak Terimu Raja yang bergerak Alhamdulillah berkat doa kita Semuanya Berhasil menjadi salah seorang Nominator Baitulman Tapi 15 besar Masih ada Nanti 8 besar lagi Masih ada Baru keluar Di Bapakupati 5 besar lagi Jadi Masih ada tahapan-tahapannya Kita juga Di padang masyarakat Ada tahapan-tahapannya Tahapan posisi Di sini Kita beri di Pertiga nongan Dan sekarang Kita akan cerita Siapa Tujuh orang Tujuh macam orang Yang akan Boleh Dapat kesempatan VVIP Berada langsung Di tenda terdepan Nah ini dia Dapat kesempatan Jadi gitu Pak teman Jadi gitu Pak teman Keseran Keseran Jadi Apakah kita ini tempatnya 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 Ternyata nih Bisa carakan Dia berjaya Iya Apakah tempat lainnya Apakah tempat lainnya program lain Nah jadi Kalau Dalam administrasi semua Dijelaskan Kita akan dibanggilin juga di sini Tapi terakhir yang diucap Posisi kita Kita dibanggilkan dengan rumput Tapi kita memberikan desa yang buruk Yang dibanggilkan Khaju kita Makanya di sana Orang yang orang yang di dunia pun melihat bisa dibangkitkan yang buta karena secara terbuka sebenarnya semua sama orang yang buta pun pun sama dengan orang yang tidak buta tapi saat kita dibangkitkan ketapa berbenturu kita diberikan tepung yang baru misalnya kita sudah pernah bercerita di bab sebelum perawatan gue pada ketika dibangkitkan itu ada beberapa golongan bukan 12 golongan ya ada diberikan berupa babi ada diberikan berupa anjing ada diberikan berupa kerah arti kan kita diberikan tubuh baru ruhnya tetap sama posisinya dimana Rasulullah tetap di posisi ini artinya bumi ini juga seperti kata Rasulullah kiamat itu terjadi saat keluar api dan hijas hijas itu di Mesir yang akan menghalau orang kepada masyarakat kan artinya tidak berbeda tidak berbeda ke mas tidak berbeda ke netunus atau tidak tetap di sini dari hijas apinya jadi uluh ke dia itu belum belum kemana ke dalam masyarakat jadi rata-rata orang bergantung di posisi kekurangnya nah menanti saat di hadis yang sebelumnya kita pelajari di bab ke-23 yang dibangkitkan di kuburannya di kuburannya berarti di Madinah datang bukan ditanya oleh Jibril cari kekasihku Rasulullah kata Allah dimana Nabi cari saat ini bumi sudah letak kata Allah di kuburan Rasulullah itu ada cahaya yang muncul jadi cuma satu cahaya cahaya Rasulullah di carilah 4 mereka saat mereka datang dimanggil oleh Jibril bangun ya Rasulullah ini sampai Nkw dipanggil oleh Nkail akhirnya penyemuan Isra'il di bangun dipakaikan hijau dan peti lalu pertama inilah prosesi kita akan dimangkitkan saat itu Rasulullah bertanya itu di kuburan Rasulullah berarti posisinya yang dikuburannya makanya posisi kita paling dekat itu di pakek yang dikuburannya pakek berdekat kepada masyarakat cuma minggu yang lalu kita belajar pada masyarakat dibangkitkan di posisi di Palestina jadi posisinya apakah di bumi ini wakum Allah tapi sepertinya di bumi ini karena cerita kemarin di Palestina ya mungkin kan ada ayatnya yang kita cerit ayat Masyarakat tapi ada kita pernah baca kemarin bahwa itu dimangkitkan posisi pada masyarakatnya di Palestina kalau yang cerita dimangkit itu tidak akan terbaca di sini kalau kita dapat bayangkan mungkin pesawat dimangkitkan di posisi Malina dibawahnya ada di Palestina di posisi ini di bumi ini di bumi ini ya siap saya suka ada yang tanya ya daripada yang 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 mungkin dan yaitu yaitu ya Orang yang menghafal akhota, yang pertama dia bisa memberikan akhota dari cahaya kepada kedua orang tuanya Artinya ayah-ayah dan ibunya bisa diberikan akhota dari cahaya orang tuanya Akhota cahaya artinya bisa itu bersinar, walaupun akhota kafir Karena orang tua cuma dua, ayah dan ibunya, walaupun akhota kafir itu tidak menjadi jaminan masuk syurga Artinya diberikan akhota, dan dia bisa memberikan syafaat kepada 40 orang anggota keluarganya Tapi posisi diberikan syafaat adalah posisi orang yang kumin Kalau orang tuanya tidak dihubi, yang berkuat, orang reafir, makhota bisa diberikan, syafaat tidak bisa Kenapa syafaat ini hanya bisa diberikan kepada orang yang kumin? Karena orang kuminlah yang percaya dengan syafaat Karena orang kafir kan ingkar, kafir artinya ingkar Saat dia ingkar, berarti tidak berlaku apapun Contoh kita di dunia, hari ini kita di dunia percaya kepada Allah Kita berkata, ya Allah, 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 ya Allah Akan dikasih kenapa, kita beriman, percaya ada Allah yang akan memberikan kita Allah Tapi kalau kita tak bercaya ada Allah, kita termasuk ini, masaknya inipping kau pikir ini... Maksudnya, kata pada Allah, ya Allah, ya Allah, XibatLED... tapi kita percaya itu enggak iya enggak kan dari tangan, bangkan, gede, 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 gede kenapa? karena kita tak percaya hati posisi orang terima dia punya fasilitas sudah punya slot sudah punya karena ada 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 kurung-kurung saldo kita ngemak syafat itu tetap saldo kalau orang yang tidak tahu ini yang tidak punya Pada kirim, pada nombor kening. Pada kirim. Pada kirim. Masalahnya kita gak bisa top up. Siapa kali itu top up? Top up saldo. Jadi bagaimana kita tampak saldo kalau dia gak punya kening. Sama seperti orang bilang. Orang kafir adalah orang yang tidak mendaftar di kampus. Kalau di sekolah. Orang mumin, orang yang mendaftar di sekolah. Iman. Iman itu mendaftar. Kalau dia beriman dengan tangan. Dia sudah sekolah. Mandi pinter. Tapi kalau dia orang tidak terjadi. Anak-anaknya tidak mau kuliah. Tapi bangai. Walaupun bangai-bangai. Anak-anaknya menda bapak pelakai dulu. Anak-anaknya kuliah bapak imam. Pak Ahir mana dulu? Pak Ahir mana dulu? Udah canapan-anaknya. Pada tahun yang di tahun. Pada tahun yang kedua-tahun. Apakah ibu di tahun ini? Atau kurang lama? Ibu di tahun ini. Namanya nomor ibu mahasiswa. Kalau dia sudah mendaftar kampus. Sudah ada ibu mahasiswanya. Ini dia. Ya, tidak? Karena dia tidak berpengalaman, karena dia tidak berpengalaman untuk membantu. Karena mahasiswa ini malam. Seadanya tidak, anak rumah itu tidak berpengalaman. Anak rumah itu tidak berpengalaman, tapi tidak berpengalaman. Karena tidak berpengalaman itu. Tiba-tiba tidak berpengalaman, posisi kita mau memberikan syafaat kepada orang tua kita yang kafir. Ataupun kepada keluarga kita yang kafir. Dia percaya atau tidak? Kalau dia tidak percaya dengan Allah, bagaimana kita mengerti Allah? Kuranya tanya, semayang, dong. Semayang, dong. Sudah dapat, tidak berpengalaman, tidak berpengalaman. Tidak, tidak berpengalaman, tidak berpengalaman. Tiba-tiba lupa. Tanya berpengalaman. Tanya berpengalaman. Kita meminta sama siapa? Sama Allah? Allah yang mana? Selama ini pernahkah kita menembah Allah? Pernahkah kita kenal Allah? Kalau tidak, karena kita meminta sama siapa? Sebenarnya. Ya kan kita iman. Kalau kita iman itu percaya. Hari ini, kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Kalau Allah kita tidak kenal, Siapa yang tidak sempat? Ini adalah maksud iman. Hati-hati ada sesuatu yang tidak bisa kita ikat. Tapi kita percaya iman. Kalau kita tidak ada iman, semua proses tidak bisa dibantu. Kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Saat kita masuk ke kantor banding. Kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Contoh menolak. Kita dulu. Mantan atau mantan. Tanya pemerintahan. Jawanya. Si Pai Jawa. Tiba-tiba kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Kita berpengalaman. Tapi kamu tidak percaya. Tahan si Pai Jawa. Kan kita langsung ketolong. Karena kita tidak masuk ke bagian orang. Menyokah. Menyokah. Tapi merah. Kemenang. Kalau mau jadi unut. Tapi merah. Merah. Kemenang. Menaksikan Tanyo. Kalau kamu mau percaya ke Tuhan. Ayo ucapkan syubatlah. Itu buktinya. Kita masuk ke kantor banding. Jadi keluarga yang bisa diberikan syapaan. Hanya keluarga yang ingin. Kalau keluarga yang ingin. Kita berpengalaman. Tanyo. Hapal terang. Tanyo. Tanyo. Tanya. Tapi. Tanya. Tanya. Samentiklah. Adil. Tanya. Ini. Dальной di sana. Tarik. Aku. Jangan. Terima kasih, ナ Sherylul. Boleh. Tanya. punya fasilitas, punya kedekatan dengan Allah sama seperti tadi ada orang yang dekat dengan rektor ada orang yang dekat dengan kita dekat dengan ini namanya selalu sedikit kiasa kita baca ada diantara 7 orang yang Allah akan berikan itu VIP sekali siapakah yang pertama Imam yang adil Imam yang adil pemimpin yang adil jit ke gadus jit ke keplor jit ke depo imum jit ke pemimpin dimanapun walaupun lalu seorang kecil tapi kita adil adil itu memberikan sebuah sebagai kesesuaiannya panci berarti ke kekakuan pemakunan dengan kakuan tidak usah sama letak yang penting sesuai dengan dupoksi dan dupoksinya dupoksi rayut dupoksi rayut sih dupoksi ubud ya juga semua dupoksi ubud dupoksi ubud sih melakuinya itu namanya adil imam adil insyaallah yang kedua nah ini mungkin maksud kita para pemuda yang selalu rindu dalam beribadah kepada Allah pemuda-pemuda ini yang terimpu beribadah kepada Allah artinya yang terlebih jamaah kita yang suka beribadah beribadah kepada Allah boleh masuk VIP nah posisikan diri kita ini malah yang bergenom wala jumlah di takkabah vidlah nah ini yang ketiga menda-menda kita masuk ke dalam dua orang laki-laki yang saling mencintai bukan saling mencintai yang saling akrab saling akrab saling mencintai karena apa maka tau gak ada orang-orang yang pajama bube payah yang ada orang yang menyerah bukan karena kalau kita suka sama orang karena dia bintang agama mengandung ruh-ruh laki-laki itu kita masuk ke dalam ketiga insyaallah VIP nah kita bisa masuk ke dalam waran ketiga kalau kita bukan VIP siapa lagi waran judul tolakan rumah seorang laki-laki yang dirayu makanya oleh perempuan yang cantik lalu dia berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan memilih sekarang orang-orang perempuan cantik jadi posisi ini perempuan cantik kita tidak mau dan kata dan orang-orang di malam ini kita bisa lakukan yang menikah tontak dalam keadaan sunni maka tumpaklah air matanya penuh lah matanya daripada air mata karena takut pada malamnya Insya Allah masuk ke dalam dolar terima sekali lagi dan yang keenam orang yang masjid yang ada di tangan kanannya disembunyikan yang sedekah daripada tangan kirinya jadi wanita sedekah menjalani jalwi mendengar buku yang lain menyanduh bersama sedekah jadi jalwi bersama itu warah judul mu'ala pun kalbu bin masjid ayat terakhir warah judul mu'ala pun kalbu bin masjid orang yang hatinya terikat di masjid insyaallah kita semua rata-rata pelongan kita dalam pelongan VVP boleh bernaung di bawah rata-rata amin amin ya Allah Allah amin jika saja boleh jahit kita hari ini semoga berinspirasi dan berkasi ada rata-rata yang berbanyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh